Cao Chong yang semuda itu ibarat lulus SD aja belum bisa menemukan prinsip yang sama kayak prinsipnya Archimedes. Perlu teman-teman ketahui background Intan hari ini itu di tahun 200 di dinasti Han. Pada saat itu belum ada internet ya guys ya. Meskipun prinsipnya Archimedes itu sudah ada di Eropa sana tapi belum nyampe ke Tiongkok. Di Tiongkok idenya Cao Chong ini dikenal dengan Cao Chong Cheng Xiang. Cheng menimbang Xiang gajah. Jadi pepatahnya Cao Chong menimbang gajah. Maksudnya apa tau itu? Tadjian ni hau nama aku Intan selamat datang di channel aku Dainasti. Buat teman-teman yang mau membantu channel ini supaya channel ini bisa lebih baik lagi bisa lebih maju lagi. Teman-teman bisa membantu via Saweria atau Paypal yang linknya Intan taruh di deskripsi. Dukungan sekecil apapun berarti banget buat channel ini dan di Saweria itu atau Paypal teman-teman bisa menulis message. Message-nya bisa berupa request, pertanyaan atau support yang nantinya Intan bacakan di video berikutnya. Oke, let's start! Melanjuti video pepatah Intan kemarin, Celu Weima. Hari ini Intan mau membuat video pepatah kedua, yaitu menimbang gajah alias Cao Chong Cheng Xiang. Model video pepatah seperti ini guys, itu ternyata peminatnya kurang. Tapi di sisi lain, pas Intan lihat komen-komen di videonya Intan tentang Celu Weima kemarin, banyak teman-teman yang komennya itu, argumentasinya itu menggugah banget. Sehingga kemarin Intan sama tim ini berdiskusi, yaudah nggak apa-apa tetap Intan lanjutkan video model pepatah seperti ini. Cuma frekuensinya itu nggak banyak. Kami putuskan untuk frekuensi video pepatah ini, itu sebulan sekali. Karena Intan juga nggak mau ngecewain teman-teman yang suka sama video-video model kayak gini. Kalau video kemarin Intan membahas anaknya Jin So Wang yang super oon, ini nih Jin So Wang, punya anak-anaknya super oon. Nah, sekarang Intan mau membahas anaknya Cao Cao, yang super jenius. Siapa itu Cao Cao? Dia adalah salah satu tokoh di jaman tiga negara. Intan pernah bahas tiga video sendiri tentang Cao Cao. Kalau teman-teman ingin tahu siapa itu Cao Cao, ini nih linknya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Intan pernah membahas Cao Cao, tapi Intan sama sekali belum pernah membahas anaknya Cao Cao, yang namanya Cao Cong ini. Seperti biasa sebelum masuk ke idiomnya, tak kasih tahu sedikit latar belakangnya Cao Cong ini. Cao Cong ini putranya Cao Cao, adik tirinya Cao Pi. Cao Cong ini delapan tahun lebih muda dari Cao Pi. Menurut San Kuo Zhe, San Kuo Zhe itu catatan yang ditulis oleh Jin So, catatan tentang perang tiga negara. Saat Cao Cong berusia lima tahun, sudah kelihatan kalau Cao Cong ini cerdas, jenius. Bahkan pemikirannya itu melebihi pemikiran orang dewasa. Makanya Cao Cao itu cinta banget sama Cao Cong ini. Dia menganak emaskan Cao Cong sampai semua anak-anaknya itu pada iri. Sering muji Cao Cong dihadapan Perdana Menteri-Perdana Menteri lainnya. Bahkan Cao Cao ini sampai bilang bahwa Cao Cong bakal jadi ahli warisnya. Tapi sayang banget Cao Cong meninggal di usia yang ke-12 karena sakit. Ada spekulasi yang menceritakan bahwa Cao Cao ini mencurigai Cao Pi. Tapi Cao Pi gak ngaku, dia bilang dia gak ada hubungannya sama kematiannya si Cao Cong ini. Cao Cong yang semuda itu ibarat lulus SD aja belum bisa menemukan prinsip yang sama kayak prinsipnya Archimedes. Perlu teman-teman ketahui background Intan hari ini itu di tahun 200 di dinasti Han. Pada saat itu belum ada internet ya guys ya. Meskipun prinsipnya Archimedes itu sudah ada di Eropa sana tapi belum nyampe ke Tiongkok. Di Tiongkok idenya Cao Cong ini dikenal dengan Cao Cong Ceng Siang. Ceng menimbang Siang Gajah. Jadi pepatahnya Cao Cong menimbang Gajah. Maksudnya apa tuh itu? Cao Cong sebelum menjadi penguasa di jaman tiga negara. Dia sebelumnya adalah menteri di dinasti Han. Pada suatu hari Cao Cao itu dikasih gajah sama Senjuan. Siapa itu Senjuan? Dia juga salah satu tokoh di tiga negara. Tiga negara itu ya penguasanya itu satu Cao Cao, satu Senjuan, satu Liu Bei. Waktu itu, waktu kejadian ini Cao Cao sama Senjuan ini masih belum bertikai. Jadi makanya Senjuan ini ngasih gajah ke Cao Cao. Cao Cao itu belum pernah ngeliat binatang yang namanya gajah. Wah Cao Cao ini tak jem banget sama binatang yang sebesar itu. Bukan cuman Cao Cao, menteri-menterinya itu juga terheran-heran sama binatang yang sebesar itu. Cao Cao manggil Cao Cong, Nak-nak sini nak, tak kasih tau nak. Wah ini binatang ini keren ya, besar banget. Tiba-tiba Cao Cao itu bilang, Eh berapa ya beratnya gajah itu? Menteri-menterinya itu pada bingung semua. Si A itu bilang, Kalau timbangannya sekarang itu nggak bisa buat nimbang gajah kayak gini, nggak bisa. Kalau Tuhan mau ya kita manggil tukang timbangan, supaya kita bisa membuat timbangan untuk ngukur beratnya gajah ini. Menteri B bilang, Kita bunuh aja Tuhan, gajah itu kita bunuh. Kita potong kecil-kecil, lalu kita timbang bagian-bagiannya. Pokoknya menteri-menterinya Cao Cao ini itu ngasih idenya itu sampah semua. Nggak ada yang disukai oleh Cao Cao. Tiba-tiba Cao Cong itu bilang, Papa, sini Pak, aku punya ide. Cao Cao heran, kamu punya ide. Idenya apa? Sini ya Pak, tak bisik. Cao Cong ini membisikkan sesuatu ke Cao Cao. Akhirnya setelah dibisi oleh anaknya, si Cao Cong ini, Cao Cao bilang, Oke sekarang semuanya pergi ke sungai. Bawa gajahnya ke sungai. Pergilah menteri-menteri, Cao Cao, Cao Cong, dan gajah ke sungai. Di sungai itu ada perahu. Perahu besar ada, perahu kecil ada. Perahu besar itu bisa banget. Untuk dinaikin gajah itu bisa banget. Gajah itu dinaikkan ke perahu besar. Terus dibawa ke tengah sungai bersama dengan perahu kecil. Kalau yang perahu kecil itu isinya Cao Cong sama menterinya Cao Cong. Begitu di tengah-tengah sungai, orang yang dayong perahu gajah itu disuruh pindah ke perahu kecil. Habis itu kan cuma gajah sendirian yang diperahu itu dikasih, ditandai pakai kapur batas air yang dinaik gajah tersebut. Kembalilah mereka semua ke darat. Gajahnya diturunkan. Setelah gajahnya itu diturunkan dari perahu, perahu yang dinaikin si gajah itu, itu dibawa lagi ke sungai. Diisi batu, diisi batu sampai batunya, sampai kapal itu tenggelam sesuai dengan batas kapur yang ditandai sama Cao Cong itu tadi. Setelah kapal tenggelam sesuai batas kapur itu, Cao Cong itu langsung bilang, stop, stop, sudah, enggak usah ditambahin lagi batunya. Balikin ke daratan. Setelah sampai ke daratan, Cao Cong nyuruh menteri-menterinya itu untuk menimbang batu-batu tersebut. Itu batu itu timbangan, ya batu itu seberat gajah tersebut. Keren ya guys ya, menteri-menteri aja itu enggak pikir sampai sebegitu. Itu pemikirannya beneran, kayak pemikirannya Archimedes. Siapa tau itu Archimedes? Archimedes itu orang yang jenius juga. Dia matematikawan, fisikawan di Sicili, Italia. Rumus-rumusnya Archimedes itu sampai sekarang itu masih dipakai, masih digunakan di sekolah-sekolah dan rumus-rumusnya itu cukup bikin emosi. Ada prinsip Archimedes, yaitu prinsip Woyenci. Aduh ini bacanya apa? Enggak tau. Maaf ya kalau salah baca. Pokoknya prinsipnya itu bunyinya kayak gini. Bahwa gaya apung ke atas yang diberikan pada benda yang direndam dalam cairan, baik seluruhnya maupun sebagian, sama dengan berat cairan yang digantikan oleh benda tersebut. Prinsip Archimedes merupakan hukum fisika yang mendasar pada mekanika fluida. Nah lho bak, persis banget ya sama kisahnya Cao Chong Chengxiang ini. Pepatah Cao Chong Chengxiang ini biasa dibuat sebagai istilah ngukur pakai air. Misalkan kayak gini, tak kasih contohnya. Si A sama si B itu misalkan dia pergi ke pasar sualayan, terus dia melihat ada botol minum yang bentuknya itu unik, bentuknya itu mirip bohlam. Tiba-tiba si A itu bilang sama si B, eh ini kira-kira volumenya berapa ya ini botol minum ini? Si B bilang, wah ya ngukurnya pakai Cao Chong Chengxiang. Ya kayak gitu, Cao Chong Chengxiang itu biasanya dipakai untuk istilah-istilah seperti itu. Istilah ngukur pakai air dan lain sebagainya. Oke, sampai disini dulu bahasan Intan tentang Cao Chong Chengxiang. Semoga bermanfaat. Buat teman-teman yang mau nambah-nambahin, mau berdiskusi, silakan corek-corek di komen. Buat subscriber baru, selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan. Sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dynasty ke dynasty. Ini nih videonya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Karena di video pergantian dynasty-dynasty itu, itu adalah basic dari semua videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua, video pergantian dari dynasty ke dynasty ini bakal sangat membantu teman-teman. Kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok, yang kuno-kuno itu, itu bakal sangat membantu banget. Karena film-film Tiongkok itu, itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana. Terima kasih sudah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!